Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi semuanya, welcome back to my channel TPMDS, selamat datang kembali pada channel TPMDS. Hai sobat TPMDS semua, informasi terbaru terkait P3K Guru tahun 2022. Nah ini ada sedikit informasi, kita menganalisis sedikit dari P3K tahun 2022 terkait tentang honorer ini yang berada pada zona sangat aman, aman dan tidak aman serta sangat tidak aman. Nah baik kita ulas sedikit, disini ada pertanyaan dari sobat-sobat TPMDS ya, Dianisa Erli ini adalah sobat TPMDS, ini yang sudah subscribe ya, nah menanyakan coba sebutkan pemda-pemda mana saja yang tidak aman. Nah ya, baik disini kami sedikit ingin menganalisis hal tersebut juga ya, jadi mudah-mudahan ini bisa sedikit menjawab, tapi ini kami memiliki data-data, kemungkinan data-data yang ada update-an dan belum update-an ya. Nah baik kita lihat kembali, disini kami memiliki data yaitu data per 28 Maret 2022, ini hasil dari rapat RDP Panja GTK Honorer pada DPR RI. Kemudian kami juga memiliki data 11 April 2022, ini tentang RDP, DPR RI bersama Kemendik Boristek, Dirjen GTK, serta data terbaru disini yaitu 9 Juni 2022, hasil dari sosialisasi PAN-RB, Menteri PAN-RB. Jadi disini kita memiliki 3 data ya, nah dari ketiga data tersebut ya, jadi disini kita melihat data per 9 Juni 2022, maka data per 9 Juni ini otomatis sudah ada pembaharuan ya, nah sudah ada pembaharuan. Tapi kita lihat disini ya, disini mengatakan jumlah formasi tahun 2022 adalah penjumlahan dari sisa formasi 2021 dan formasi yang telah diusulkan PEMDA untuk tahun 2022. Ini data 9 Juni 2022, dari paparan Dirjen GTK Bapak Iwan Syahril ya, total formasi yang diajukan PEMDA ini sekitar 343.631. Artinya ini adalah gabungan dari sisa formasi tahun 2021 dan 2022. Kemudian kami memiliki data 11 April tahun 2022, ini data dari paparan Dirjen GTK juga, pada waktu RDP ya, bersama DPR RI, ini sekitar 131.239. Nah, pada data 28 Maret ya, 28 Maret 2022, ini juga RDP ya, hasil RDP ya, ini sekitar 131.239. Artinya data 11 April dengan 28 Maret ini tidak berubah ya, nah ketika kita jumlahkan dengan sisa formasi ya, 131.239 dijumlahkan dengan sisa formasi yaitu 239. maka akan mendapatkan hasil 343.631. Nah, artinya dari 11 April ke 9 Juni ini tidak mengalami perubahan yang signifikan ya, kemungkinan ada tapi tidak memiliki perubahan yang signifikan. Oke, ini adalah datanya. Kemudian kita bisa lihat di sini data per 9 Mei ya, data 9 Juni 2022, Bapak Iwan telah menerangkan bahwa ada kategori, dua kategori yaitu kategori aman. Kategori aman di sini adalah yang sangat aman dan aman. Ini kategori aman. Kemudian kategori tidak aman, ini yang tidak aman dan sangat tidak aman. Nah, apa sih yang dimaksud aman dan tidak aman tersebut? Nah, sebanyak 193.954 guru lulus passing grade ini berada pada 506 instansi. Kemudian 7 Pemda ini tidak memiliki guru yang lulus passing grade. Nah, sekitar 20.109 ya, guru honorer ini berada pada Pemda ya, yang mengusulkan formasi ini lebih banyak. Nah, artinya guru honorer yang lulus PG di tempat tersebut ini sedikit, tapi formasinya lebih banyak ya. Nah, sehingga dia menjadi 10% saja. Nah, kemudian dari 173.845 guru, ini sekitar mencapai 90% ya, nah mencapai 90% guru honorer tersebut berada pada Pemda yang mengusulkan formasi lebih sedikit. Nah, itu artinya guru honorer ini banyak keberada pada Pemda-Pemda yang mengusulkan formasi lebih sedikit daripada kebutuhannya. Ada 343.000 formasi yang baru diajukan atau baru 35%, tapi itu sebenarnya secara agregat nasional. Jika kita breakdown kepada masing-masing pemerintah daerah, Sebenarnya ada sekitar 303 atau 60% pemerintah daerah yang tidak memiliki formasi yang cukup untuk menampung guru yang lulus passing grade, meskipun sudah menambahkan formasi 2021 ditambah dengan 2022. Jadi, artinya ini perlu menjadi perhatian sehingga guru yang lulus passing grade itu bisa mendapatkan formasi langsung di daerah Bapak-Ibu semua. Ini mungkin saya gampangnya membaginya dengan dua kategori saja. Kalau di slide ini ada yang sangat aman, aman, tidak aman, dan sangat tidak aman. Kalau kita yang hijau dan kuning ini kita gabungkan menjadi aman, tidak aman, dan sangat tidak aman, ini tidak aman. Penjelasannya yang aman berarti formasi gabungan 2021 dan 2022 itu lebih besar daripada guru yang lulus passing grade di daerah tersebut. Ini kalau dijumlakan 19% tambah 21% itu 40%. Jadi, 40% pendah itu dalam kategori aman, dalam konteks bisa menampung guru lulusan passing grade dengan formasi yang sudah ada saat ini. Namun ada 60% yang kami analisis pendah yang dalam kondisi yang tidak aman. Artinya guru yang lulus passing grade itu jumlahnya lebih besar daripada formasi yang disediakan. Dengan kata lain, formasinya lebih kecil walaupun sudah digabung 2021 ditambah usulan formasi 2022. Sehingga nanti ketika ada guru lulus passing grade yang tidak bisa diserap oleh Pemda tersebut. Nah, ini yang sekali lagi kami ingin mendorong semua, Ibu Bapak semua dari berbagai instansi, dari berbagai pemerintah daerah untuk mendorong pengajuan formasi, nanti mungkin Pak Abah akan menjelaskan mekanismenya di tahun 2020. Nah, mari kita lihat. Ini kita ambil data per 11 April 2022 yang hasil RDP. Ini kita bisa sedikit menjadi referensi ya, tapi tidak terlalu menjadi patokan. Kita akan menjadi referensi kita untuk melihat Pemda mana saja sih yang sudah mengajukan formasi ini lebih banyak ya. Kita ambil contoh satu di sini. Nah, ini sudah hasil RDP dengan paparan pada Sosialisasi Menpan nomor 20 tahun 2022. Ini paparan dirjen GTK semua ya. Nah, kita ambil contoh ini Kabupaten Instansi ataupun Pemda ya. Nah, ini di Kaltara. Di Kaltara memiliki dua instansi yang posisinya aman. Nah, posisinya aman. Lalu, daerah manakah tersebut ya? Kita ambil di sini pada yang mengusulkan 80-100% formasi dari kebutuhan. Ini data dari dirjen GTK ya. Nah, ini kita ambil yaitu Kalimantan Utara ya. Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau telah mengusulkan formasi ini masuk pada 80-100% formasi dari kebutuhan. Ini adalah pemerintah daerah yang mengusulkan formasi lebih dari 80-100% dari kebutuhan. Kemudian, ini kan dua ya. Kabupaten mana lagi satunya? Yaitu pada Provinsi Kalimantan Utara. Nah, Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara berada pada Pemda yang mengusulkan formasi kisaran 40-60% dari formasi kebutuhan. Nah, kita ambil contoh Kaltara. Ini adalah Provinsi Kaltara ya. Nah, Provinsi Kaltara. Provinsi Kaltara memiliki guru honorer yang sudah lulus passing grade. Ini hanya 47. Sedangkan sisa formasinya ini sekitar 398. Kemudian, kuota ya tahun 2022 ini 192. Dan usulan 112. Maka bisa kita lihat ini dalam kondisi yang sangat aman. Ya, karena hanya 47 guru ya yang lolos passing grade tapi belum mendapatkan formasi. Nah, ajuan formasinya ini sekitar 40-60% formasi dari kebutuhan. Nah, inilah yang dimaksud Pemda ini lebih banyak mengusulkan formasi tapi guru honorernya sedikit. Jadi, guru honorer ini berada pada Pemda yang banyak mengusulkan formasi tapi guru honorernya yang lolos PG ini sedikit. Nah, ini juga ada contoh Sulbar. Ini tidak memiliki guru yang lolos PG. Kemudian, daerah istimewa. Ini belum ada datanya ya. Kemudian, NTB belum ada datanya di sini. Tapi, yang sudah kita mendapatkan data yaitu yang Kalkara di sini. Nah, itulah yang dimaksud ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat daerah mana saja sih yang telah mengusulkan formasi ini lebih besar dari formasi kebutuhan. Yaitu sekitar 80-100%. Nah, ini hanya contoh saja. Kemudian, kita di sini mengambil data. Contohnya di sini adalah Maluku ya. Nah, Maluku ini memiliki daerah yaitu 9 daerah yang posisinya aman. Nah, sedangkan yang ini yang sangat aman. Kemudian, yang aman ini hanya 2 dan posisi yang tidak aman ini 1. Jadi, jumlah seluruh instansinya ada 12 instansi. 12 instansi, 11 ini aman. Kemudian, 1 instansinya tidak aman. Nah, lalu instansi mana saja? Oke, kita lihat di sini ya. Nah, ini data per 11 April tahun 2022 hasil RDP bersama DPR RI dan Dirjen GTK. Nah, ini sebanyak 47 pemda telah mengusulkan sekitar 80-100% formasi dari kebutuhan. Artinya, dari daerah ini adalah guru honorer yang lulus PEG atau lulus passing grade ini lebih sedikit. Ya, tapi dia berada pada daerah yang mengusulkan formasi lebih banyak. Nah, kita ambil contoh. Di sini Maluku ya. Di sini Maluku ya. Jadi, ini tidak kita bahas semua. Akan tetapi, nanti Bapak-Ibu bisa pause video ini ya. Bisa pause video ini. Bisa melihat mana-mana saja instansinya. Jadi, kalau mau di semuanya kita bahas ini, akan memakan waktu yang lebih lama dan lebih panjang durasi dari videonya ya. Nah, di sini kita ambil sampel saja. Nanti Bapak-Ibu bisa pause saja video ini untuk melihat daftar instansinya. Kita coba di sini Maluku. Maluku ini memiliki instansi, 9 instansi yang aman. Nah, jadi mana saja Maluku. Nah, di sini ya. Maluku, 9 instansi yang aman. Kemudian, yang sangat aman. Warna hijau ini sangat aman. Kemudian, warna kuning ini aman. Hanya satu saja yang tidak aman. Nah, hanya satu saja yang tidak aman. Artinya, di sini yang satu ini Pemdanya mengusulkan lebih kecil ya. Daripada guru honorer yang ada di daerah tersebut. Nah, kita ambil Maluku. Maluku ini nomor 16 di sini. Maluku ini ada pada Kabupaten Buru Selatan. Ya, Kabupaten Buru Selatan masuk pada 80-100% pengusulan formasi dari kebutuhan. Berarti dia dikatakan aman. Ya, karena kita ambil kondisi 2, yaitu aman dan tidak aman saja ya. Kondisinya hanya 2. Nah, kemudian Maluku pada Kabupaten Kepulauan Aru. Ini dalam kondisi aman. Kemudian Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara. Ya, kemudian 19 ini Kota Ambon. Ya, Maluku di Kota Ambon. Kemudian Maluku di Kota Tual. Ya, nah Kota Tual. Ini dalam kondisi aman. Nah, berarti di sini ada 9 ditambah 2 ya. Berarti di sini ada 11 Pemda. Ya, nah ada 11 Pemda untuk Maluku. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat lagi. Ini Pemda yang berada pada 60-80% formasi yang diusulkan dari kebutuhan. Nah, Pemda yang mengusulkan formasi 60-80% dari kebutuhan. Ini ada juga yaitu Maluku. Ya, Maluku di Kabupaten Buru. Kemudian Maluku di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kemudian Maluku di Kabupaten Seram Bagian Barat. Nah, ini ya. Berarti di 60-80% ini ada 3 daerah Kabupaten. Ya, ada Buru, ada Maluku Barat. Kemudian Seram Bagian Barat. Dan ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu pause. Ya, bisa melihat di daerah-daerahnya. Ini baru kita jumlahkan. 1, 2, 3, 4, 5, ya. 6, 7, 8. Baru 8 ya. Berarti kurang-kurang yang sangat, apa namanya, sangat aman. Ini kurang 1. Kemudian yang aman ini ada 2. Berarti kurang 3 Pemda lagi ya, pemerintah daerahnya. Berarti kurang 3. Mana 3-nya kita cari? Maluku. Ya. Nah, ini pada 40 dan 60% tidak ada Maluku di sini ya. Ada Maluku Utara saja. Kemudian di sini kita cari Maluku. Ini belum ada. Nah, ini bisa di-screenshot. Ini adalah yang kurang 40% formasi dari kebutuhan. Kebanyakan yang tidak aman ini yang berada pada daerah yang mengusulkan formasi ini lebih kecil dari formasi kebutuhan. Sekitar 40% di sini. Oke, kita cari lagi Maluku. Nah, ini kurang dari 40% formasi dari kebutuhan. Yaitu Maluku di Kepulauan Tanibar. Ya. Dan Maluku pada Kabupaten Maluku Tengah. Nah, Maluku Tengah. Nah, walaupun dia mengusulkan kurang dari 40% kebutuhan, ya. Nah, tapi di Maluku, di Kabupaten Kepulauan Tanibar, serta Kabupaten Maluku Tengah, ini mencukupi untuk guru yang lulus pas inggrit. Nah, ya. Karena di sini masih 9. Ya, tadi 8. Berarti di sini 9. Masuk, ya. Kemudian masuk ke sini lagi. 2, ya. Nah, ini Kabupaten Maluku Tengah. Berarti masuk. Kemudian, kurang 1 lagi. Nah, 1 lagi di sini. Berarti di sini kan 12 instansi. Ini data ada sudah update, data berubah. Berarti 1 instansi yang tidak aman. Kita bisa lihat. Kemungkinan di sini kita cari Maluku. Nah, Maluku yang belum mengusulkan formasi sama sekali, ini data update terakhir April. Ini adalah ada 2 daerah, yaitu pada Kabupaten Seram Bagian Timur dan Provinsi Maluku. Nah, ini sudah ada yang update. Artinya, dari kedua pemerintah daerah ini, ya. Ini sudah ada yang mengusulkan formasi per Mei, ya. Mei tahun 2022, Mei ataupun Juni tahun 2022. Nah, jadi antara Kabupaten Seram Bagian Timur dan Provinsi Maluku. Ini antara 2 ini yang telah mengusulkan formasi. Berarti antara 2 ini juga yang kondisinya ini tidak aman. Nah, satu ini, satu pemerintah daerah, kondisinya ini tidak aman. Nah, itu ya cara menganalisanya. Jadi, antara 2 Kabupaten ini, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, ini ada pemda yang tidak mengusulkan formasi dan posisinya ini tidak aman. Nah, itu contoh formasi, eh, contoh kabupatennya. Ini Bapak-Ibu bisa jeda ataupun bisa di-pause dulu, ya. Kalau mau melihat daftar-daftar pemerintah daerahnya. Kemudian, di sini ada juga yang tidak mengusulkan formasi sama sekali. Ini, ya, dari 191 belum mengusulkan sama sekali. Nah, baik kita ulangi sekali lagi di sini supaya bisa screenshot, ya, atau pause. Nah, ini data per 11 April 2022. Artinya, di sini yang telah mengusulkan formasi 80-100% ini dalam kondisi yang aman, ya. Dalam kondisi yang aman. Nah, bisa dilihat di sini Aceh, ya, Aceh, Banda Aceh, Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, ini kemungkinan aman karena formasinya ini lebih besar, ya. Yang daripada kebutuhan, tapi guru honorernya ini kemungkinan lebih kecil, ya. Nah, kemungkinan lebih kecil yang lulus PG. Contohnya ini tadi, di Kaltara. Kaltara, Provinsi Kaltara saja, ya, walaupun dia mengusulkan antara 40 dan 60% formasi dari kebutuhan, tapi dia memiliki guru honorer yang PG ini lebih kecil. Nah, ini contohnya, ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu jeda untuk yang 80-100%. Kemudian, yang 60-80% ada sekitar 35 pemda, ini bisa di jeda juga. Kemudian, di sini yang 40-60% formasi dari kebutuhan. Ini tulisah 31 pemda, ya, 31 pemda. Bisa dilihat, ini Aceh, ya, kemudian Aceh Singkil, kemudian Kabupaten Pdie Jaya, ya, nah, bisa di jeda juga. Kemudian, yang kurang dari 40%, ya, kurang dari 40% di sini, bisa di screenshot ataupun bisa di jeda di sini. Ada DKI Jogja, ya, daerah istimewa Jogja, Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, ya, Selaman, Yogyakarta, dan sebagainya, ya. Jadi, ini tidak kami bahas semua, akan lama, durasinya lebih lama lagi, ya. Bisa satu harian atau satu malaman, ini, ya. Oke, bisa di jeda di sini. Kemudian, 24 pemda yang kurang dari 40% formasi dari kebutuhan. Ini, Kopisi Daerah Jawa Tengah, ya, instansinya Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, ya, Brebes. Nah, jadi di sini ada memang kategori-kategori yang sangat aman, ya, yang sangat aman, sudah ditandai. Ini Kaltim, ya, Kalimantan Timur memiliki dua yang paling sangat-sangat aman. Kita lihat Kalimantan Timur, yaitu pada Kabupaten Berau, ya, kemudian Kalimantan Timur, ini Kabupaten Kutai Barat. Ini sangat aman sekali. Kemudian, Sumbar, Sumbar ini memiliki satu, satu instansi yang aman, yaitu Sumbar, ya. Nah, ini Kabupaten 50 Kuto, ya, 50 Kuto. Nah, kemudian Sulesel di sini adalah Kabupaten Organ Komering Ulu Selatan, ya. Nah, ini, ya, ini memiliki satu daerah yang aman juga. Nah, selanjut, tadi yang berada pada 40 persen, ini sudah dijeda. Kemudian, ini sudah juga, ya, yang kurang dari 40 persen, Pemda mengusulkan formasi dari kebutuhan. Kemudian, ini juga, ya, ada 24 Pemda yang telah mengusulkan formasi dari kebutuhan. Ini ada Kalimantan Barat, ya, 40 persen, kurang dari 40 persen, Kabupaten Sambas, Sintang, Pontianak, Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, ya. Nah, ini sekitar kurang dari 40 persen dari kebutuhan yang ada. Kemudian, di sini, untuk kurang dari 40 persen formasi dari kebutuhan, sini juga, ya, Riau, ini Pekanbaru, Provinsi Riau, ini masuk dalam kategori yang kurang dari 40 persen dari kebutuhan. Bisa, Bapak Ibu jeda juga. Kemudian, di sini, terakhir, pada kurang dari 40 persen dari kebutuhan, ada Sumatera Utara, Kota Toba, kemudian Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara, Kota Tanjung Balai, dan Provinsi Sumatera Utara, ya, Provinsi Sumatera Utara. Nah, kemudian ada yang belum sama sekali mengusulkan formasi ini, data update per 14 April, ya. Jadi, ini sebagai referensi saja, ya, jadi Bapak Ibu bisa cek langsung ke daerah atau Pemdanya, untuk yang belum mengusulkan formasi, ataupun mengusulkan formasi, tapi formasinya sedikit, ya. Nah, ini bisa di-screenshot, ya, Aceh ini ada 10, ya. Kemungkinan ini sudah update untuk Aceh, ya. Jadi, dari 10 ini, kemungkinan sudah ada yang per Juni 2022 sudah ada yang mengusulkan kembali, kemungkinan, ya. Nah, kemudian Jawa Timur, ya, di sini, ya, Jawa Tengah, ada Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, kemarin belum mengusulkan formasi. Tapi, untuk per Juni atau Mei ini, kemungkinan dicek pada Pemdanya sudah mengusulkan atau belum, ya. Nah, kalau belum dikategorikan memang sangat tidak aman di sini, karena hanya mengandalkan formasi sisa tahun 2021 kemarin, ya. Oke, di sini ada juga, ya, untuk yang belum 19 pendah belum mengusulkan formasi, ini Papua banyak, ya. Papua di sini, ini banyak Papua, Lampung, ya, Kalimantan Selatan, ini pada Barito Kuala, ya, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu bisa screen, ya, nah, kemudian di sini juga belum mengusulkan formasi sama sekali, ini data per, ya, 4 April, ya. Jadi, sebagai referensi untuk kita bisa mengetahui Pemdanya yang mengusulkan formasi. Ini bisa dicek, ya, ini Papua Barat, ada Kabupaten Teluk Bintuni, ya, kemudian Kabupaten Riau, ada Kabupaten Kampar, Nah, dan sebagainya. Oke, yang terakhir di sini, yang belum mengusulkan formasi, ini Sumatera Utara, ya, Sumatera Utara semua, ada Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Bandilang Natal, kemungkinan ini tidak mengusulkan formasi, ada juga yang kemungkinan memang tidak ada guru yang lulus PG-nya, seperti mulut, ya, Maluku Utara ini ada tiga Pemda yang tidak mengusulkan formasi, tapi tidak ada yang lulus PG-nya, ya, nah, seperti itu. Oke, ini sudah, kemudian kita lanjut yang selanjutnya. Nah, untuk tahun 2022, ini terdapat tiga jenis mekanisme seleksi guru ASN di tahun 2022. Sesuai paparan Bapak Dirjen, GTK Kemendik Budistek, ya, Nah, dari kedua kategori ini, kategori aman dan kategori tidak aman, di sini, ya, Ini untuk penempatan, ya, ada poin satu penempatan, yang pertama, ini berdasarkan formasi yang tersedia di daerah. Kita, contohnya tadi di sini adalah, ini, ya, ada yang mengusulkan kurang dari 40% formasi dari kebutuhan, nah, ini, Jadi, di sini, mekanismenya adalah berdasarkan formasi yang tersedia di daerah. Nah, untuk yang lulus passing grade, nah, yang lulus passing grade, ya, nilai ambang batas, ini penempatan secara individu yang telah lulus nilai ambang batas, Ditempatkan di tempat tugas masing-masing, atau di satu persatuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, ini, jika ada tersedia formasi, maka akan ditempatkan pada masing-masing, ya, Tapi, kalau tidak ada, akan ditempatkan pada sekolah terdekat, ataupun pada daerahnya yang memiliki formasi kosongnya, ya. Nah, kemudian, jika masih terdapat formasi, ya, barulah dia seleksi yang kedua. Akan tetapi, jika seleksi yang pertama ini sudah habis formasinya, maka tidak adakan lagi seleksi yang kedua, sudah off. Jadi, tergantung formasi di daerahnya ini, ya. Nah, baru bisa lanjut. Kalau tidak, ini tidak bisa lanjut ke yang seleksi ini. Nah, itu. Karena, menurut pemerintah daerah, ada juga yang mengusulkan formasi ini hanya sesuai dengan yang lulus PG saja. Nah, yang lulus PG saja. Jadi, tidak ada lagi mengusulkan formasi untuk yang lainnya. Nah, ya, ada beberapa pemda seperti itu. Ada juga pemda yang lebih mengusulkan formasinya yang lebih. Baru dia bisa lanjut ke, ini, untuk seleksi yang kedua. Nah, untuk seleksi yang kedua, ini bisa lanjut. Karena, masih ada formasinya. Nah, dan setelah seleksi yang kedua, ini seleksi verifikasi, ini yang THK 2 dan guru honor negeri yang terdaftar hidapodik lebih dari 3 tahun. Nah, jika masih ada sisa dari formasi seleksi kedua, ataupun yang kategori jenis kedua, barulah dia ke yang ketiga. Nah, ini, ya, untuk kategori umum. Nah, kalau di tahap, di seleksi kategori kedua ini sudah habis, maka seleksi ketiga ini tidak dilaksanakan. Ya, nah, seperti itu. Lanjut kemudian, ini paparan dirjen, ya. Pada mekanisme guru ASN tahun 2022 ini, ya, 22 ini, kata kuncinya adalah masih tersedia formasi. Jika tidak, tidak, otomatis masing-masing pemerintah daerah akan melakukan semua mekanisme. Kalau tidak ada formasi, maka sudah selesai, ya. Tidak bisa dilakukan kembali. Tetapi, kalau masih tersedia formasi di tahap 1 atau di seleksi 1 sini, ya. Nah, maka dilakukan mekanisme yang kedua, ya. Nah, jika formasi kedua masih tersisa tersebut, maka akan dilakukan yang seleksi ketiga. Jadi, satu-satu seleksinya di sini, jika habis, jadi off, tidak melaksanakan yang kedua ini. Kalau masih ada sisa, baru melaksanakan kedua. Kemudian yang ketiga, ini jika masih tersedia formasi juga, ya. Nah, lanjut di sini. Ini menerangkan bahwa, menegaskan kembali bahwa seleksi kesesuaian verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus PG. Ya, kalau ada sisa formasinya yang lulus PG, baru dilaksanakan yang seleksi kedua. Nah, dan ini diusahakan, kata Bapak Dirjen GTK, ini berada pada sekolah tempat dia mengajar, ya. Yang berita satu. Nah, kemudian, ini untuk yang seleksi kedua, jika masih ada formasi, ya. Nah, yaitu ada teknis, ada kualitas biakademik, ya, kinerja, latar belakang, background check, seleksi wawancara, integritas, dan moralitas, ya. Nah, selanjutnya, di sini, untuk penempatan, seandainya yang lulus PG, ya. Ini yang lulus PG, kategori aman, kategori aman. Ini akan individu ditempatkan tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Otomatis kalau aman di sini akan tersedia formasi, ya, di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan, jika tidak terdapat pada sekolahnya atau induknya, maka ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Ini kemungkinan pada kategori aman, ya, ini bisa dilaksanakan, ya. Nah, ada juga kategori tidak aman, jadi di sini akan ada perengkingan, ya. Jadi, pelamah prioritas penempatan ini dilakukan berdasarkan urutan THK2 dulu, kemudian honoran negeri, lulusan PPG, dan swasta. Dan masing-masing prioritas THK2, negeri, lulusan PPG, swasta. Ini di ranking masing-masing, ya. THK2 sama THK2, seandainya. Di sini dilihat dari teknisnya, ya. Di sini dibilang yaitu masing-masing kategori. Ya, berarti masing-masing kategorinya. Kategori THK2, honoran negeri, ya. Ini akan dilihat masing-masing kategori, ya. Nah, jadi ingat, jadi tidak THK2 lawan honoran negeri. Jadi, THK2 nanti dilihat dengan THK2. Mana yang akan menempati dalam tersebut, jika memang tidak tersedia formasi pada induknya, ini, ya. Bisa dilihat dari teknisnya, manajerial, sosial, kulturalnya, kemudian wawancaranya, dan usianya, ya. Nah, kemudian dari teknis ini, jika masih sama dari manajerial, kemudian masih sama lagi, kemudian dilihat dari wawancaranya, dan masih sama lagi dilihat usia yang paling, paling usia yang tua, ya. Nah, seperti itu. Dan, kemudian, ini tadi datanya, ya, data 131.239, ini sudah juga masuk kepada guru agama, ya. Guru agama, ini data 2022, yang tadi sudah gabungan, ya. Menjadi 300.000 lebih, ya. Nah, 300.000 lebih di sini. Nah, ini sudah masuk guru agama. Kemudian juga masuk guru seni budaya, termasuk mulog, bahasa daerah, dan kesenian. Ini ada 10.000, ini ada 200.000, ya. Kemudian PJOK, ini ada 11.000 lebih, ini, ya. Sudah lebih dari kebutuhan. Kebutuhannya sebenarnya 68.000. Tapi, di sini, guru PJOK sebanyak 11.111, ya. 16% dari 68, oh, ini masih kurang, ya, 68.145 kebutuhan. Guru TK, ya, guru TK, 664, ini, terdapat formasi 664, tapi kebutuhannya ini 2.340. Jadi, dari kebutuhan ini mencapai 28% saja, ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah sedikit informasi terbarunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bila hitap ikhwal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.